KANTOR LURAH Kepada polisi, pelaku mengaku uang hasil penjualan barang yang dicuri untuk membeli narkoba jenis sabu. Jadi ada tiga orang pelaku yang terekam CCTV, sedang masuk ke kantor Lurah Tanjung Balai Kota Empat, yaitu dengan cara merusak kaca naku maupun jerjak besi jendela, kemudian masuk mencuri TV. Kejahatannya mereka gunakan untuk menggunakan narkotik jenis sabu. Polisi masih memburu satu pelaku rekan tersangka, sedangkan dua pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Tanjung Balai Utara. Dari Tanjung Balai Sumatera Utara, Ulil Amri, AINews, melaporkan.